Saya akan membacakan suara Bupala Sidang Reja Tiberias Indonesia Bunga Leda dan Niat di Variasi Dengan judul Rat dengan Alam Rumah yang pertama dua pembukaan Tuhan Yesus, Engkau yang berkata Agar kami selalu berjaga-jaga Hidup kudus dan selalu hidup Di dalam pertobatan Untuk menyambut kedatanganmu yang kedua kali Berkati kami semua Agar senang biasa hidup dalam kekudusan Agar kami semua menjadi warga kerajaan sorga Agar kami semua berkumpul di bumi Berkumpul dalam kerajaan sorga Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Rumah yang kedua Rat dengan Allah Ada empat hal untuk kita rat dengan Allah Pertama, rat dengan Allah artinya mengerti Apa yang diperbuat oleh Allah Rat dengan Allah artinya kita Mempunyai hubungan pribadi dengan Allah Rat dengan Allah itu berarti kita Mengerti apa yang diperbuat oleh Allah Kedua, rat dengan Allah artinya Melakukan apa yang diperintahkan Allah Fitman Tuhan Menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah Sebagai sahabat Allah Maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain Dan melakukan segala perintahnya Ketiga, rat dengan Allah artinya percaya kepada Allah Kita menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya Semakin kita mempercayai Tuhan Semakin dekat kita mengenalnya Iman itu percaya kepada jalan Tuhan Walaupun terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan Iman itu percaya Walaupun kita belum melihat Iman itu adalah mempercayai Tuhan Sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Kempat, rat dengan Allah Artinya kita berjalan bersama dengan Allah Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dobanya Demikian juga dengan Tuhan Yesus Sebagai gembala adu Ia akan menuntung domba-dobanya Yaitu kita-kita ini Dalam hidup ini Terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan Karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita Rat dengan Allah Artinya kita berjalan dengan Allah Dan Allah akan berjalan di depan kita Untuk menuntung langkah kita Doa penutup Tuhan Yesus kami berdoa Agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau Dan hidup di dalam kekudusan Menjadi pelaku daripada firmanmu Hidup menyenangkan hati engkau Tidak mendukakan hati engkau Dan juga tidak mendukakan hati sesama Engkau menghendaki agar nama kami tercatat Dalam kitab kehidupan dalam kerajaan sorga Kalau sampai Nama kami Tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15 Kami akan mengalami kematian kedua Yaitu lautan api Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau Sebenuh-benuhnya Dan biarlah Allah Ruh Kudus selalu Mengurapi kami Memenuhi Ruh jiwa dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kami mau selalu bertobat dan bertobat Belajar dan belajar setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Kalau kami hidup sebenuh-benuhnya di dalam engkau Maka terjadilah doa Yang engkau ajarkan sendiri Yaitu hidup kami di bumi Seperti dalam kerajaan sorga Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton